Jadi kalau kita sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi sholat hidupnya masih susah, cuba dikoreksi. Jangan-jangan, jangan-jangan kencingnya selama ini, tidak benar. Tanya, coba kamu, cuman cara bersihnya habis kencing? Macam-macam. Ada yang macam ini. Ada lagi yang macam ini. Apa dia ujikan ini? Pepohonan. Cuma kita juga lah diajari kalau kencing di pohon dulu, ya. Buyut, numpang kencing, anak buyut nak kena. Kalau kena minta maaf, ya. Nah, sebenarnya itu benar ajaran itu. Cuman bahasanya baik mungkin, ya. Karena di tempat-tempat seperti itu, seperti batang pohon, atau itu ada makhluk-makhluk Allah yang lain. Ada makhluk-makhluk Allah yang lain yang galak dia sedang di situ. Kalau kita kencing, ya rasulah kamu, palak kamu, dikencingi wong kamu, tak kira-kira. Itu yang galak kapan-kapan habis kencing terbengkak itu, ya. Bukannya kondoran, itu kena tabuk oleh mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Manggaya di sini, di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe. Dan jangan lupa, klik tanda loncengnya. Terima kasih. Bapak, Ibu, Alhamdulillah, Beraja ma'in mulai akan Allah. Dan pada malam hari ini, kita akan kembali melanjutkan kajian kita Beda Yantul Hidayah. Karena saya, Mbak Zandi, dan kemarin kita belum selesai. Masih di dalam pembahasan tata cara masuk WC dan kamar mandi. Jadi kemarin sudah diajarkan sepintas, mau masuk ke kamar mandi, dahulukan kaki kiri, ke luar kaki. Kaki kanan, jangan lupa baca doa. Lantas, kalau masuk ke kamar mandi, jangan lupa memakai alas kaki dan memakai penutup kepala. Sudah diambalkan? Sudah diambalkan? Ada yang lupa di tengah jalan? Sudah terduduk? Sudah terduduk? Sudah menutup kepala? Gati. Gati yang lupa? Alhamdulillah. Atau ada yang menutup kepala dengan ember, panci, dan lain sebagainya? Tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapkan penutup kepala khusus di kamar mandi, baik dirbab, ataupun peci, atau handup, apapun namanya. Yang penting, di saat masuk ke dalam kamar mandi, gunakan penutup kepala. Baik, kita akan melanjutkan. Tidaknya kau menyediakan air untuk bersuci atau batu untuk beristinjak sebelum kita berhajat. Jadi, pastikan sebelum kita buang air kecil atau buang air besar, kita sudah menyiapkan air terlebih dahulu. Sudah menyiapkan air atau kalau tidak ada air, boleh dengan batu. Kalau misalnya batu susah, jaga teh juga, cari barat-barat kemarin atau ustad kemarin, pakai tisu. Boleh, tisu yang kesat. Tisu kan kesat, kan? Boleh dipakai untuk beristinjak, ustad. Boleh. Tapi memang wong kita ini masih nak pakai banyu itulah. Lalu kurang abdol kalau bercebok dengan tisu atau dengan batu itu agak susah. Tapi kalau dalam kondisi darurat, mungkin sedang berada di tengah hutan, kita sudah tahu kan, nak kencing. Misalnya, nyari banyu, nak katik. Nak nyari sungai, nak katik. Atau ada sungai juga, tapi di bawahnya ada buayu. Ini agak susah juga kan, ngejo. Kamu kencing di bawah, aduh, banyu, aduh. Cuman buayu lama-lama. Nah, daripada ditanggung buayu, mendingan maki, Pak. Tapi kalau buayu laut, tidak perlu jadi masalah. Buayu sungai juga tidak terlalu bahayu. Yang paling bahayu buayu? Bahayu. Buayu daratnya banyak makan korban. Kalau buayu laut, tidak boleh bahayu. Paling sikap dua lah korbannya. Tapi kalau buayu darat, banyak yang bergelim. Bergelim pangan korbannya. Hati-hati. Jadi siapkan batu. Batu atau boleh pakai daun. Tapi yang tak boleh, daun keladi. Tidak serius. Bukan masalah gatal. Daun keladi itu dicin. Dia tidak menyerap bekas kencing kamu itu. Nah, jadi caranya, Mak Manu, siapkan daun yang kasar. Misalnya daun nangkot atau daun jambu kasar. Tapi hati-hati kalau ada semut ganggang. Oke, kalau mau ngembek daun, kapan terpulit? Semut lantak. Ini tak selesai. Nah, perhatikan dulu itu. Jengok ini bersih. Siapkan tiga daun. Tiga atau limau atau itu tujuh. Ganjil pokoknya. Jadi siapkan air ataupun batu untuk beristinjak. Jangan beristinjak dengan air di tempat berhajat atau kloset. Kloset itu ada banyunya. Kan kloset itu tidak terkeren. Kan ada banyu genang di situ. Nah, tidak boleh diambil banyu itu untuk bercebok. Karena banyunya sudah tercampur dengan najis. Tidaknya kau menuntaskan keluarnya kencing dengan berdaham tiga kali. Atau menjalankan jari tangan kiri pada bagian bawah batang penis. Ini agak porno sebenarnya. Cuman memang pelajaran pikir harus macam itu. Ya, sulit gitu nak jelaskannya kalau tidak pakai praktek memang. Karena, nah, iya, gak acah dibayang-bayangkan. Ini gak pakai praktek soalnya. Ya, jadi caranya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Terutama anak-anak ini dengerkan. Kalau kencing. Yang pertama ada dua cara dia. Yang pertama berdaham tiga kali. Macamnya. Didorong. Terasa ada kamu perut gitu. Macamnya. Itu mendorong sisau air. Jangan nemeni kau terpeseng. Berdaham-daham bukan terkencing loh. Jangan terpeseng. Iya, maksudnya berdaham. Macam itu ya. Tiga kali. Ngapa gunanya berdaham itu mendorong sisau air kencing yang masih ada di ujung kemaluan? Ibu-ibu sering gak? Atau bapak-bapak sering gak? Sudah habis kencing, pas kamu pakai celano, pecah ada yang keluar. Ya. Nah, maksudnya itu najis. Celano itu kalau kamu bawa solat, walaupun berodoh, walaupun solatnya di masjid, tidak sah. Maksudnya kita banyak mengeluh. Ngapalah solat terus, tepat waktu, jemaah di masjid. Tapi kok hidup masih susah. Salah satunya kita kalah di sob. Di bab istinjak ini tadi. Ternyata solat kita selama ini tidak sah. Ngapalah? Karena istinjaknya tidak benar. Tidak benar. Apalagi orang kantoran. Orang begawih. Dari pagi sudah di kantor. Solat Johor di kantor. Solat Asar di kantor. Ada lagi orang kantoran yang paling rajin. Jam 10 malam belum balik ke rumah. Masih di kantor. Walhasil, isyak di kantor. Maghrib di kantor. Banyak tak orang kantoran macam itu? Dih. Tidak usah jauh-jauh. Kamu nolak ke pocah tak? Ke bang mandiri itu. Itu masih hidup kalau lampunya. Ada wong itu. Masih ada orang begawih itu. Jam berapa ini? Jam 9, jam 10. Jadi bayangkanlah. Solat subuh lahidak di masjid. Solat Johor di kantor. Solat Maghrib? Eh, solat Asar? Di kantor. Solat Maghrib? Di kantor. Solat isyak? Di kantor. Mati di solat ke? Mati di solat ke masjid. Bawa lah kantor sana. Suruh pala kantor. Solati. Tidak? Jangan geliran mati bawa ke masjid. Geliran solat di kantor. Pegawih itu secukupnya. Jam 5 selesai balik-balik. Jangan kerajinan ego. Ini aku marah yang cerama. Depan pala-pala dinas. Kamu ngomongin. Bapak mati. Besok lah aduh ganti kamu. Tidak? Pak Lura, Pak Camat, pala dinas. Mati. Besok sudah aduh ganti. Tidak? Jadi jangan temen-temen iku. Kalau jam balik-balik. Anak nunggu. Bini nu. Nunggu. Biasa-biasa. Pegawih. Kayak juga. Nunggit-nunggit palak. Tidak? Terbeli mobil bagus juga. Tidak? Biasa-biasa. Sudah pegawih. Nyari duit. Cukup jam lima balik. Duduk. Tidak? Istirahat. Jumat. Solat di kampung. Jadi orang kampung ini tahu kalau kita ni orang Islam. Ngerti tak? Masyarakat ini. Sobuk lah idak solat di masjid. Tidak? Johor, Al-Kisar, Maghrib, Ishak tadi. Di kantor. Dia nanti pilih orang kampung. Kalau ni anak, hari Jumat. Jumat lah idak pula. Tunggu orang depan rumahnya hari ahad. Kalau pergi ke gereja lah idak pula. Kalau ni anak di Sabtu ke pihara lah idak pula. Apa dia lah agama-agama ini? Ke masjid lah idak. Pihara lewat. Pura idak. Ke gereja idak kan? Nah, makanya jelas-jelas. Sekapan? Sekali-sekali lah sebulan tu paling idak. Ke masjid. Subuh bangun. Yang orang kantoran ni. Jadi orang ni tahu kalau kita mati. Oh, berarti dia ni. Orang Islam. Ini ke masjid tak kalor. Rahi tak pernah kejinguan. Ke rumah sebelah masjid. Ke masjid tak pernah. Sekali ke masjid paling depan puluh. Mati maksud naga tu. Langsung paling depan. Di depan imam. Adak sangking ke hebatnya. Nah, itu diperhatikan eh. Terutama yang solat di kantor. Kalau kamu istinjaknya idak bersih. Banyak kencing tu leket di celana dalem ibu-ibu. Ya. Atau leket di bapak-bapak. Kamu solat, solat idak sah. Jadi kamu nonggat-nonggit tu boleh apa dengan? Wajar. Kalau kamu solatnya rajin. Hidup masih sah. Karena Allah sudah janji. Kata Allah perintahkan kepada ahli untuk melaksanakan solat. Lanas aluka riziko. Tidak usah nanya duit. Nahmu narizukuka. Riziko itu rezeki. Kalau aku lemak ngomongnya duit. Kamu ini kalau ngomong ke duit cepat ngejum. Mati kamu. Kamu mau rezeki masih ngantuk-ngantuk. Tidak usah nanya duit. Nahmu narizukuka. Kami yang ngejum. Kenapa kami ngejum walaki matulit takwa. Karena ketakuan kalian kepada Allah SWT. Jadi sebenarnya kita ini benar di solat baik. Benar hidup kita. Jadi kalau ada bapak ibu yang berasal kesempitan. Kalau basung megawi. Tidak nyari duit. Kalau kantoran kan ada gaji bulanan. Walaupun WFH sehari masuk sehari tidak. Setiap bulan masih ngerima gaji. Emang kami usah-usah ini kenal. Pensiun lah. Kastan sekarang. Pensiun din. Umrah tidak lagi. Haji liwat. Iya kan. Ceramah lah pulak jarang sekarang ini. Ceramah ini online-online ini lah banyak. Banyak lah lupanya pulak. Udah online tutup. Selesai lupanya. Iya kan. Iya. Artinya. Tetapi kan dua tahun lah. Korona ini 2019 lah. 2020-2021 aman. Biar tu badan masih gemuk. Rakyat masih berlagak. Kamu tak galak muji. Muji dia. Iya lah. Kenapa? Karena kita yakin dengan Allah SWT. Kalau-kalau kita negatkan sholat. Rezeki diantarkan oleh Allah. Aduh-aduh. Aduh-aduh. Rezeki tu. Nak makan. Dan diantarkan nasi. Mereka nak pengen makan pempek. Dihantar ke Pak Raden. Pempek di sini. Tandung tu angkat anak. Yang punya pempek Pak Raden. Pak Alimuddin. Malam Rabu. Malam. Selasa kemarin. Dihantar ke pempek. Aku tu. Mereka itu lah. Pempek dari dia ni. Pacak-pacak diatur macam itu lah. Gila pempek dari Pak Raden ni habis. Ada lagi yang datang. Berhasil ni habis. Ada lagi. Aduh-aduh. Biar rezeki. Tadi dibawa ke rumah nasi. Dua kotak. Sikok kunjuk ke Mak. Sikok. Rumah puasa. Buka puasa. Eh. Inilah nak habis. Far Raden. Biasanya ada lagi. Biasanya. Biasanya datang. Ada weh. Karena kita punya keyakinan. Karena Allah ngomonglah. Nasa luka rezeki. Dihantar nanya rezeki. Dihantar nanya duit. Nahnul rezeki. Walakibatulita kuwa. Eh. Kami yang nganjuk. Jadi kalau kita sholatnya rajin. Ibadahnya rajin. Tapi. Sholat. Hidupnya masih susah. Coba dikoreksi. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Kencingnya selama ini. Dihantar. 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 Istinjaknya maksud aku. Berbersihnya. Dihantar. Dihantar. Maka cara yang pertama. Berdehem tiga kali. Hmm. Tiga kali ya. Ngapun. Dia kayak kamu terasa bu. Terdorong si sobanya. Kencing itu. Yang kedua. Jalankan maaf. Apa namanya itu. Jari tangan kiri. Pada bagian bawah batang penis. Mohon maaf ya. Agak porno dikit. Ini kemaluan. Setelah selesai kencing. Yang cowok-cowok. Taruhkan tangan kiri di sini. Didorong ke depan. Nah. Diorot bahasa gitu. Bukan dicekek macam ini. Tidak. Ini serius. Bukan main-main. Kamu jangan terlalu jauh bayang kenyuh. Ini pelajarannya memang waktu sini. Karena anak pernah nyuruh. Anak terama di SMA mana waktu itu. Jari kumbang. Anda tanya. Coba kamu. Coba kamu. Macam mana. Cara perusahaan tidak habis kencing. Macam-macam. Ada yang macam ini. Ada lagi yang macam ini. Apa dia. Jika ini. Nah. Yang benar itu. Taruh. Tangan kamu ini. Di bawah batang kemaluan penis. Taruh di bawah macam ini. Nah. Didorong. Diteker macam ini. Nah. Didorong ke depan. Sebanyak tiga kali. Apa caranya itu. Mengeluarkan. Sisu air kencing. Kalau ibu-ibu cek mana. Sama. Letakkan jari tangan kiri kamu. Maaf. Di bawah kemaluan. Ibu. Didorong. Nah. Mangkonya ibu. Di dalam Islam. Rasul mengajarkan sunatul fitro. Sunat kebersihan. Bulu kemaluan itu. Tak boleh lebih dari empat puluh hari. Harus dicukur. Eh. Jangan dibiar kepanjang kemana-mana. Tidak serius sih. Tidak ada main-main bu. Itu ada hadisnya. Sunatul fitro. Sunat kebersihan. Empat puluh hari cukur. Ya. Jangan ke dewek. Beda anak ke salon. Yang itu. Lagi sih. Ruh-ruh. Tengok itu nak bonding-bonding. Ya lah. Ini cukur dewek. Beda alat cukuran itu. Cukur. Walaupun lah tua. Nyai-nyai. Cukur juga. Tengok. Ya. Dibersihkan. Empat puluh hari. Minimal. Atau sebulan lah. Sebulan sekali dicukur. Dicukur. Akutnya nanti maaf. Air seni itu ketinggalan di. Bulu kemaluan. Waktu kamu pakai celana dalam. Lekatlah di celana itu. Maka itu hukumnya najis. Ya. Apalagi najisnya. Apa kencing orang tua ini. Taulah dewek kamu bu. Kalau kencing budak kecil. Yang masih asih. Siram dengan banju. Kencing di lantai misalnya. Siram dengan banju. Kalau budak kecil itu. Tidak apa-apa. Kalau dia agak besar dikit. Budak-budak ini. Misalnya. Harus dipel kenian bu. Maka air yang mengalir. Pakai apa namanya. Diterjen di laut. Tapi yang tua model ibu-ibu ini. Keramiknya harus dikocek. Tidak baca. Biar di super pen. Super apa masih leket. Dia di situ. Ya. Nak dicabut nih. Keramiknya baru baca. Nah. Mereka harus hati-hati itu. Jadi. Perhatikan cara membersihkannya. Dengan berdaham tiga kali. Atau menjalankan jari tangan kiri. Pada bagian bawah batang pen. Dan diulangi hal itu. Sebanyak tiga kali. Jika engkau berhajat di padang pasir. Atau tempat yang terbuka. Maka menjauhlah dari pandangan manusia. Dan kau wajib memasang penutup. Dengan sesuatu yang dapat menghalangi pandangan orang lain. Jangan sampai terbuka aurat. Sebelum sampai di tempat duduk. Yang digunakan untuk membuang hajat. Jadi kalau kita terpaksa kencing di lapangan kayak ini. Misalnya. Usahakan. Cari tempat yang agak pojokan. Kemudian tertutup. Atau dibalik mobil. Kita kencingnya. Atau dibalik pepohonan. Cuma kita juga lah diajari. Kalau kencing di pohon dulu. Buyut numpang kencing. Anak buyut nak keno. Kalau keno. Kalau keno minta maaf. Sebenarnya itu. Benar ajaran itu. Cuma bahasanya baik mungkin. Karena di tempat-tempat seperti itu. Seperti batang pohon. Itu ada makhluk-makhluk Allah yang lain. Ada makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang galak dia juga di situ. Kalau kita kencing. Rasulah kamu. Palak kamu. Dia kencing. Kamu tak kira-kira. Itu yang galak. Kapan abis kencing terbengkak itu. Bukannya kondoran. Dia kena tabuk oleh mama. Kena tabuk. Bengkak dia langsung. Jangan main-main. Bacalah doa. Paling tidak. Baca doa. Apa namanya. Bawang air kecil. Maksud itu. Boleh baca doa itu juga. Aku berhidung dari godaan seitan yang terkutuk. Paling tidak. Seitan jirnya meng. Minggir. Hati-hati. Cuma kalau betina ini jarang. Kencing di luar. Ya. Menda kebeletnya. Aku punya kawan. Apa namanya. Ayu. Dia kalau dia. Apa namanya itu. Berjalan. Dia siapkan memang. Peralatan. Dia siapkan. Karena kalau kebelet. Dia betina ini susah. Ribet urusannya. Karena apa. Kalau dia tidak ada siap peralatannya. Susah. Kalau kami lanang ini lemak. Nyongkuk sedikit. Bawa batang. Selesai. Ya kan. Nyongkuk sedikit. Bawa batang. Apa ibu-ibu. Nyongkuk di mana. Rami dunia. Bukan tidak rami. Paling tidak. 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 Siap kenian. Kenapa. Karena susah. Jadi kalau bapak-bapak. Harus kencing di tempat yang terbuka. Maka. Apa namanya. Yang pertama. Cari tempat yang tertutup. Sehingga kemudian. Aurat itu terhindar dari terbuka. Lalu yang kedua. Jangan menghadap Qiblat. Tidak boleh menghadap ke arah Qiblat. Ataupun membelakanginya. Karena hukumnya haram. Jika di tempat yang terbuka. Dan hukumnya makru. Jika di dalam kamar mandi. Ini kalau kamu kencing di lapangan ini. Dengan hadap Qiblat. Hukumnya haram. Karena posisi tempat terbuka. Tetapi kalau dia di dalam kamar mandi. Kata Imam Ghazali. Hukumnya makru. Maka hati-hati. Jangan menghadap ke Qiblat. Lalu kemudian. Jangan berhajat di tempat berhenti. Atau tempat pertemuan manusia. Jangan kencing di air yang tidak mengalir. Di bawah pohon yang berbuah. Dan di satu lubang atau liang tanah. Yang bukan lubang di kamar mandi. Hindari tanah yang keras. Dan tempat berhembusnya angin. Agar engkau terjaga dari percikan najis. Dan menyebabkan sholatmu tidak sah. Tanpa engkau sadari. Jadi hati-hati. Tidak boleh kencing di lubang. Kecuali lubang yang akan mandi. Tidak boleh kencing apa namanya. Di tempat terbuka. Tempat pertemuan orang. Seperti pos kambling. Pos ronda. Tidak boleh kita kencing itu. Tempat orang biasa ngumpul. Kecuali tempat itu dipakai orang. Untuk bermaksiat. Contohnya pos kambling. Dipakai tempat berjudi. Pos kambling dipakai orang. Tempat nganjah. Misalnya. Boleh tidak dikencing? Boleh. Biar dia kalau kencing. Tidak galak kumpul di situ. Jangan wongnya kamu kencing. Rebut. Tempatnya itu nah. Tempat dia berkumpul-kumpul. Tahu di situ nah. Galak budak-budak ini. Kencingilah. Tidak apa-apa. Biar dia tidak dikumpul di situ. Tapi kalau tempat yang baik. Tempat orang dodo. Apalagi tempat kita nak berjekir ini. Misalnya. Tidak boleh itu. Dilarang. Atau kencing di. Di lubang-lubang yang bukan lubang. Apa namanya. Di dalam kamar mandi. Tidak boleh itu. Tidak boleh juga kencing di bawah pohon yang berbuah. Ada pohon. Misalnya pohon jambu. Jangan dikencing. Kelet buahnya. Ya. Kencing kamu pula. Kero. Jembat tanam pera itu dulu. Kabarnya. Kabarnya pacat ngangkat dulu itu. Gara-gara orang pelembang ini galak kencing di situ lah. Dia macet. Apa. Besinya itu karatan. Tapi memang benar pak. Aku ini punya tanaman pak. Ya. Nanam sawa ceritanya. Lama saat ini han. Dia kencing. Dia paki. Mati langsung. Kencing paki. Apalagi kencing kamu. Dia robokan. Patang itu langsung. Ya. Memang. Mungkin kencing kita ini mengandung ini kali. Hati-hati nih han. Mati pak pohonnya. Mati nih han memang. Langsung layu. Daunnya itu. Bayang kelah. Kencing paki itu. Apalagi kencing yang tua-tua ini. Hati-hati tuh. Jadi gak boleh kencing di pohon-pohon yang berbuah. Ya. Hindari tanah yang keras. Maksudnya apa. Takutnya kaget. Angin itu berhembus. Percian kencing wali keki. Ke kita. Ingat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna amat taza wal khabri minhu. Kesungguhnya kebanyakan cikso kubur itu. Dari banyukan kencing. Atau dari bersuci yang tidak bersih. Nah ini yang harus kita perhatikan. Lalu kemudian saat membuang hajat. Duduklah dalam keadaan bersandar. Di alas kaki kiri. Menekannya. Dan menegakkan kaki kanan. Jadi istinjak bu. Buang air besar yang benar itu sebenarnya. Kaki kirinya ditekan. Kaki kanannya dilurus ke depan. Memang yang benar itu. Wisi itu jongkok sebenarnya. Bukan wisi duduk. Nah kita ini kebanyakan sekarang menggunakan wisi duduk. Wisi duduk. Padahal yang bagus itu yang jongkok memang. Tapi kaki kanannya didorongkan ke depan. Kaki kiri yang neken ke belakang. Itulah cara istinjak yang benar. Cara buang air kecil atau air besar yang benar. Ngapak? Karena dia akan mendorong habis siswa kotoran yang ada di badan. Nah maksudnya sebenarnya. Kalau di rumah bagusnya pakai. Kloset yang jongkok. Cuma memang kalau orang tua-tua. Jadi rumah emak itu. Nah aku pasangkan kloset duduk. Karena emak agak saro kalau nak jongkok. Apalagi badan kita agak besar. Berat badan tidak berimbang. Itu agak susah memang. Tapi yang paling bagus tentunya. Menggunakan kloset yang jongkok. Lalu kemudian. Jangan tegak. Kecuali kalau terpakso. Memang dalam hadis ada sekali. Rasulullah kencing berdiri. Ditumpukan sampah pada saat itu. Tapi itu jangan dijadikan dasar. Lalu kamu nak kencing berdiri. Tetap yang paling utama. Kencing itu duduk. Beristinjakan menggunakan batu dan air. Karena hal itu lebih utama. Tetapi jika anda memilih salah satu. Maka menggunakan air lebih utama. Jika istinjakan menggunakan batu. Maka harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa syarat. Satu. Menggunakan tiga batu yang suci. Perhatikan ini. Bapak-bapak. Kalau kamu nak kencing tengah jalan. Tak kencing banyu. Boleh pakai batu. Pakai tiga batu. Tak boleh sikok. Jadi tiga batu yang suci. Dua. Menggunakan tiga batu yang dapat menyerap najis. Jadi batu ini harus batu yang kasar. Seperti batu koral. Tidak boleh pakai batu cincin. Mentang-mentang kamu pakai cincin tiga ikut. Kamu ambil sikok-sikok. Misalnya. Tak boleh. Habis kencing. Tidak boleh itu. Tetap harus pakai batu yang kasar. Mengusap tempat najis dengan batu tersebut. Najisnya tidak menyebar melewati tempat keluarnya. Artinya. Masuk dalam kondisi utuh dia. Tidak ada mencret. Atau tidak ada jadi banyu dia. Kalau dia sudah mencret. Nyebar. Sudah lewat dari lubang itu. Tidak boleh lagi kita pakai batu. Ataupun pakai tisu. Tetap harus menggunakan air. Mengusap pemukaan aurat dengan tiga batu. Jika belum bersih dengan tiga batu. Maka wajib disempurnakan dengan lima. Ataupun tujuh batu sampai bersih. Mohon maaf. Kita praktik lagi ya. Jadi misalnya habis kencing. Kamu tadi berdehem tiga kali. Kejenguan tidak yang belakang itu? Yang belakang kejenguan ya. Jadi kalau kita habis kencing tiga kali. Nah ini contoh ya. Nah ini misalnya batu. Tiga batu yang berbeda. Pegang batunya seperti ini. Jangan sampai tangannya terkena najis. Maaf sudah berdehem tadi. Atau sudah menggosok. Di bawahnya tadi tiga kali. Tempelkan batu tadi di ujungnya. Di ujung apa namanya kemaluan tadi. Langsung ditakirkan macam ini. Sat. Macam ini. Tidak usah bunyi melok. Sat. Itu aku. Itu aku nyontohkan dengan kamu. Kamu berdesak-desak pula. Di hutan ini. Tidak liyok. Ini gosok macam ini. Sat. Batu yang sudah ini. Tidak boleh diputar. Tapi dibuang ke? Buang ke. Ganti dengan batu yang kedua. Ambil batu yang kedua. Polis ke lagi. Buang lagi. Ambil batu yang ketiga. Polis ke lagi. Kalau tiga batu ada rasa hati kamu tengah anjel. Hai perasaan cak. Belum bersih. Wajib sempurnakan dengan lima batu. Ambil dua lagi. Ambil dua lagi. Jadi liyok. Jadi lima. Lima juga masih ada rasa sahab. Ambil dua lah. Dua lagi. Kenapa nak dua terus susah? Ganjil. Jadi tiga batu. Dua batu. Tambah dua batu. Lima batu. Masih kurang bersih. Ambil dua batu lagi. Tujuh bah? Tujuh batu. Ambil sudah tujuh batu. Masih ada rasa sahab juga. Ambil batu batu. Tujuh baik. Tidak ada ambilah tujuh batu. Masih lecet pula dia. Maka ambillah tujuh batu. Dia oleskan. Ambilah sudah tujuh. Masih kurang juga. Ambil batu batu tadi. Tujuh sekalang situ. Dalam istanjak disunahkan mengusap dengan hitungan ganjil. Tapi yang wajib. Dan yang terpenting adalah kebersihan dan kesucian. Jadi sunahnya ganjil. Tapi wajibnya adalah bersih. Jadi kalau besok tiga, lima atau tujuh batu. Tidaknya kau tidak beristinjak kecuali dengan tangan kiri. Bacalah setelah selesai beristinjak. Allahumma tohir kalbi minan nipak. Wahasin parji minan pawahid. Ya Allah. Sucikanlah hatiku dari kemunapikan. Dan bentengilah kemaluanku dari hal-hal yang kezi. Jina dan sebangsanya. Setelah melakukan istinjak. Ucapkan tanganmu ke tanah atau dinding. Diusap dengan sabun, tisu atau sapu tangan. Kemudian siramlah dengan air. Hingga bersih dan suci. Demikianlah. Bab tentang masuk kamar mandi. Dan juga beristinjak. Yang mungkin mulai malam ini. Pokoknya dapat ilmu itu langsung praktekan. Alinmu bila amalin. Kesejarin bila samarin. Ilmu tanpa amal. Bagaikan pohon tanpa buah. Jadi kalau sudah dapat ilmunya langsung praktekan. Oke kita bersalawat. Mudah-mudahan salawat terbaik Bapak Ibu. Sambil sedekah. Allah ganti dengan sebaik-baik balasannya. Nabi. Sambil sedekah. Sambil sedekah. Sambil sedekah.